Perbedaan akhiran da dan des dalam kalimat bahasa Jepang Mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa partikel da adalah versi santainya dari des Ya memang terlihat mirip ya, tapi tentu saja da dan des itu sebenarnya sangatlah berbeda Dan disini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai akhiran da dan des Minasang da berfungsi untuk mempertegas kalimat Diletakkan di akhir kalimat dan hanya digunakan untuk kata benda dan kata sifat na positif saja Biasanya sering digunakan oleh laki-laki Baik Minasang, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kalimat berikut Contoh kalimat yang pertama Ano ong naga kirei da Cewek itu cantik Kono dobut suwa neko dayo Hewan ini adalah kucing Suki nah hito wa anata da Orang yang aku suka adalah kamu So da Benar atau begitulah Selanjutnya Tanaka sangwa kirei nah hito dane Tanaka adalah cewek yang cantik ya Selanjutnya Desu Digunakan untuk membuat kalimat menjadi sopan Sering digunakan oleh wanita maupun pria Dan bisa digunakan ke kata benda dan kata sifat Baik kata sifat i maupun kata sifat na Baik Minasang, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya Contoh yang pertama Watashi wa indonesia jing desu Saya adalah orang indonesia Contoh yang kedua Tanaka sangwa sugoi desu ne Tanaka hebat ya Contoh yang ketiga Tanaka sangwa kirei na ong na desu Tanaka adalah perempuan yang cantik Contoh yang terakhir Kiowa samui desu Hari ini dingin Minasang Kesimpulannya adalah perbedaan antara da dan desu ini Yaitu meski sama-sama di akhir kalimat Namun desu bisa digunakan pada kata sifat i Dan da tidak bisa Da membuat kalimatnya menjadi tegas Sehingga lebih sering digunakan oleh pria Sedangkan desu Membuat kalimatnya menjadi sopan Dan kata-kata sopan ini Bisa digunakan baik pria maupun wanita Baik Minasang Semoga materi kali ini bisa membantu kalian Sampai ketemu di pembahasan berikutnya Arigato